Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bergumpul di ruangan ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan, pemikiran, visi, dan misi saya dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Sebelumnya kami laporkan kepada Bapak-Ibu semuanya bahwa kami datang ke sini dari Alhamdulillah diantar oleh Bapak Kapolri, diantar oleh KASAT, diantar oleh KASO, dan juga dari pera-pera tinggi Mabes TNI, Mabes Angkatan yang semuanya memberi support dan memberi dukungan kepada kami semuanya. Sehingga mudah-mudahan kegiatan fit and propertess pada siang hari ini dapat kita laksanakan dengan lancar. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita perlu untuk terus mencermati perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita, khususnya aspek pertahanan negara yang merupakan tugas pokok TNI. Ini kami mulai dari penilaian situasi strategis. Pada tataran global, geopolitik dunia masih diadapkan pada kemajuan teknologi informasi dan digital beserta dampaknya. Konflik kementingan dan kompetensi, kompetensi kekuatan negara-negara besar, terlebih situasi konflik terbuka Rusia-Ukrainian saat ini, persaingan dagang dan investasi, dampak perubahan iklim, wabah penyakit dan biosekuriti, serangan cyber, serta adanya potensi ancaman kelangkaan pangan dan energi. Pada lingkup regional, potensi instabilitas kawasan Asia Pasifik mengemuka sebagai akibat dari adanya ketegangan dan kehadiran kekuatan asing di wilayah Laut Cina Selatan. Konflik di semenanjung Korea dan potensi konflik antara Tiongkok dan Taiwan yang mengemuka akhir-akhir ini. Di samping itu, terdapat pula penguatan kerjasama keamanan antara Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang, serta munculnya aliansi AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat untuk mengimbangi strategi Belt and Road Inisiatif Republik Rakyat Cina. Sedangkan pada tataran nasional, secara umum kondisi keamanan Indonesia cukup stabil. Meskipun masih diwarnai oleh beberapa isu menonjol, mulai dari gangguan keamanan di darah tertentu, rencana pembangunan Ibu Kota Negara Baru, dinamika situasi politik menjelang pesta demokrasi 2024, kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok, serta percepatan penangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Lanjut, pada setiga tugas panglima TNI, jati diri, dan fungsi TNI. Sebagai fondasi dasar, pengabdian prajurit TNI merupakan komponen utama pertahanan negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, di mana pertahanan negara bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segera bangsa Indonesia. Maka, panglima TNI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggarakan strategi dan operasi militer, pemindahan kekuatan militer, serta kesiap siagaan operasional. Tugas dan kewajiban selaku panglima TNI juga tercantum pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, di mana seiring dengan tugas pertahanan negara, panglima TNI juga memiliki tugas untuk membentuk, membina, dan mewujudkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Jati diri prajurit TNI ini harus tertanam kuat dalam diri setiap prajurit TNI dan menjadi landasan fundamental dalam melaksanakan tugas. Pada hakikatnya, TNI merupakan alat pertahanan negara yang memiliki tugas dan fungsi pokok. Yang taranya adalah, yang pertama, TNI bertindak sebagai penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kedua, TNI akan melaksanakan penindakan setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas yang akan atau sudah masuk ke wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, sebagai pemulih terhadap kondisi negara yang terganggu akibat perang, konflik, atau kekacauan keamanan. Ibu Ketua dan seluruh anggota Komisi I DPR RI yang saya muliakan, para pendahulu kita telah merumuskan arah pembangunan bangsa ini di mana fondasi pembangunan bangsa terletak pada kualitas manusianya. Zair lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah bukti otentik bahwa untuk membangun sebuah kekuatan harus dimulai dari kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini diawali dengan membangun jiwa. Disinilah terkandung makna menanamkan rasa cinta tanah air, jiwa kebangsaan, serta memahami nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya jika hal ini telah terbentuk maka akan turut mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Membangunan jiwa sebagai landasan utama dalam membangun jati diri prajurit TNI yang setuhnya ini akan berjalan selaras dan menjadi fondasi kuat dalam pembangunan kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Berikutnya adalah visi TNI Ibu Ketua serta anggota Komisi I dan perwakilan rakyat yang saya muliakan dengan tetap memohon kekuatan pada Tuhan yang mahasiswa apabila nantinya saya diberikan kepercayaan dan menerima amanah untuk mengembang tugas dan tanggung jawab sebagai panglima TNI maka saya akan meneruskan pembangunan TNI dengan visi untuk mewujudkan TNI yang kuat sehingga menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bermartabat. Bermartabat di mata dunia hal ini dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI yang merupakan kepanjangan dari prajurit Trimatra yang profesional, modern, dan tangguh demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Visi patriot NKRI ini mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan Trimatra yakni matra darat, laut, dan udara yang solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjadi harapan kita bersama dengan segenap rakyat Indonesia prajurit TNI yang profesional dilengkapi dengan alutsista yang modern akan menjadikan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang tangguh dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara untuk menghadapi semua kemungkinan ancaman pertahanan dan keamanan negara bahkan yang paling ekstrim atau terburuk sekalipun sehingga kedaulatan dan keutuhan NKRI senantiasa terjaga. Berikutnya adalah program dan prioritas menuju TNI yang patriot yaitu untuk mewujudkan visi TNI yang patriot NKRI ada empat program prioritas sebagai berikut yang pertama, mengakseleransi pembangunan sumber daya manusia TNI yang unggul dalam setiap penugasan dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa yang tangguh. Perlu kami laporkan bahwa sama di dalam visi saya dalam setelah memjadi kasal bahwa sumber daya manusia saya prioritaskan yang pertama karena ini merupakan modal dasar dalam pembangunan TNI. Kedua, meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI baik personil maupun alutsistanya sehingga memiliki tingkat kesiap-siagaan yang tinggi dan siap untuk digerakkan kapanpun sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Kup Gap Pilihan TNI. Mengingat waktu itu di dalam pembentukan Kup Gap Pilihan TNI di mana Kup Gap Pilihan adalah merupakan efektivitas kodal dari Panglima TNI sehingga Kup Gap Pilihan 1, 2, 3 nantinya akan menjadi pelaksana tugas Panglima TNI dalam melaksanakan operasi maupun latihan sesuai dengan wilayah kerjanya yang nantinya akan memimpin kotama-kotama ops sesuai dengan yang sudah ditentukan sesuai dengan wilayah kerjanya. Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan NKRI. Berikut adalah karakter kekuatan TNI. Ada tiga karakter utama dalam kekuatan TNI sebagai patriot NKRI, yaitu TNI yang profesional, modern, dan tangguh. TNI yang profesional berarti prajurit terimata TNI yang terdiri dari tiga matra harus memiliki tingkat kemampuan dan naluri tempur yang tinggi, diiringi dengan kedisiplinan, serta menyatu dengan rakyat. Prajurit TNI harus berlatih dan teruji sehingga dapat menyelesaikan semua tugas-tugas pertahanan negara dengan baik. Hal ini akan menjadikan kekuatan TNI selalu siap untuk dikerahkan ke berbagai wilayah tanah air, guna mengatasi ancaman dan permasalahan bangsa, sekaligus menimbulkan daya gentar terhadap lawan dan bakal lawan. Yang kedua, TNI yang modern. Dapat dijabarkan sebagai postur TNI yang disegani, dilengkapi dengan alat utama sistem persidataan atau alutsista yang modern, sehingga memiliki daya gerak atau mobility dan daya gempur atau firepower yang tinggi. Tentunya hal ini juga harus didukung dengan ketersediaan logistik yang memadai agar dapat beroperasi jarak jauh dan dalam jangka waktu yang lama. Artinya memiliki endurance yang sangat lama mengingat konstelasi geografi kita adalah kepulauan dan 3 perempat wilayahnya adalah merupakan lautan. Berikutnya adalah TNI yang tangguh. Merupakan karakter nyata yang harus terus dibangun. Keteguhan prajurit TNI dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatasi segala bentuk ancaman dan berhasil dalam melaksanakan setiap tugas yang diemban, serta tidak mudah menyerah dengan kendala yang dihadapi. Ketangguhan TNI tidak hanya siap melaksanakan tugas operasi secara rutin, namun memiliki tingkat kesiapan operasional dan tingkat kesiagaan yang tinggi, guna merespon dengan cepat dan tepat setiap ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Sebagai parameternya, maka kesiapan dan kesiagaan TNI perlu berubah dengan tidak hanya mengandalkan kuantitas atau jumlah saja, namun juga mengedepankan kualitas dan semakin cepat dari hitungan hari menjadi hitungan jam. Dengan demikian, jika terjadi gangguan terhadap pertahanan dan keamanan negara, maka kekuatan TNI akan siap, hadir, dan mampu merespon dengan cepat hanya dalam hitungan jam saja. Berikutnya adalah tugas matera dalam kekuatan tri-matera TNI. Kekuatan TNI yang bertumpu pada kekuatan tri-matera TNI yang solid, loyal, terintegrasi, dan memiliki interoperabilitas yang tinggi, serta selalu bersinergi dengan elemen negara yang lain, akan menjadikan setiap tugas-tugas TNI dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, tugas-tugas matera diarahkan sebagai berikut. Kekuatan TNI Angkatan Darat diarahkan untuk melaksanakan tupuksi matera darat dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat, melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matera darat, serta pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dalam melindungi kedaulatan negara. Kekuatan TNI Angkatan Laut diarahkan untuk melaksanakan tugas sesuai tupuksi matera laut, diimplementasikan dengan dalam bentuk kehadiran di perairan Indonesia dan yuridiksi nasional, guna menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan di laut, melaksanakan diplomasi angkatan laut, diikuti dengan pembangunan dan pengembangan kekuatan matera laut, serta pemberdayaan wilayah pertahanan. Kekuatan TNI Angkatan Udara diarahkan untuk melaksanakan tupuksi matera udara, menegakkan hukum dan menjaga wilayah udara yuridiksi nasional, serta melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matera udara, diikuti dengan pemberdayaan wilayah pertahanan udara, guna menetralisir kekuatan musuh sebelum mereka berhasil memasuki wilayah kedaulatan negara, serta melakukan proyeksi kekuatan secara cepat dan masif ke seluruh penjuru tanah air. Seluruh kekuatan matera ini akan disatukan dalam setiap operasi, menjadi kekuatan yang tertata dan terencana dengan baik, sehingga menjadi kekuatan pertahanan negara yang terintegrasi dan kokoh, guna membentengi negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah sinergitas dan pembangunan kekuatan pertahanan negara. Upaya dalam membangun postur kekuatan pertahanan negara yang kuat dan tangguh, seluruh komponen kekuatan pertahanan negara perlu bersinergi, termasuk dalam upaya pembangunan, pembinaan, dan penggunaan kekuatan TNI sebagai komponen utama. Adanya kesamaan konsep dan strategi dari hulu ke hilir akan mempermudah dan mempercepat proses pembangunan kekuatan pertahanan yang sangat dibutuhkan oleh negara. Ada pun elemen pembangunan kekuatan TNI. Dalam membangun kekuatan TNI, terdapat tiga elemen penting yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Merupakan elemen kunci dari keberhasilan tugas TNI yang ditentukan oleh peran dan tingkat profesionalisme. Oleh karena itu, harus dibangun mental dan fisik agar memiliki kekuatan yang tangguh dalam setiap diri prajurit, yaitu jiwa, patriotisme. Kembali lagi, kami tekankan yang pertama elemen adalah sumber daya manusia. Kedua, alutsista yang juga merupakan kunci keberhasilan dalam setiap penugasan TNI, harus dapat menjawab kebutuhan tiap matra dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai alat pertahanan negara. Yang ketiga, organisasi. Organisasi kematraan harus disusun dan diatur mengikuti perkembangan dan kebutuhan angkatan, sehingga setiap lini terkecil dari tiap-tiap matra dapat diawai secara maksimal. Hal ini penting untuk menjawab tantangan tugas ke depan yang terus berkembang dan selalu dinamis. Jika ketiga elemen pembangunan kekuatan ini dapat dipadukan secara selaras, maka alhasil kekuatan TNI akan memiliki daya gerak dan daya gempur yang handal. Berikutnya, TNI dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ibu Ketua dan Anggota Komisi I yang saya hormati, Saat ini, negara kita masih berjuang menuntaskan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tengah tekanan dinamika ekonomi global. Perjuangan tersebut menuntut peran serta dan partisipasi seluruh komponen bangsa. TNI selalu dan akan terus sadir dalam menjawab setiap kesulitan serta permasalahan yang dihadapi rakyat. Untuk itu, TNI selalu siap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan negara untuk kepentingan rakyat sesuai dengan kewenangan serta kepercayaan yang diberikan. Hal ini telah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan tugas-tugas OMSP sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI. Di samping itu, TNI harus selalu menyatu dan hadir di tengah rakyat sebagai problem solver atau selalu bersikap humanis. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Sebagai tentara rakyat, maka karakter TNI yang dimiliki adalah para jurid yang tegas, namun tetap humanis. Dan disegani, tapi bukan ditakuti. Sesanti delapan wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh para jurid untuk bersikap ramah-tamah dan sopan santun kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat. TNI juga harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. Ini selalu saya tegaskan, TNI harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. Delapan wajib TNI harus benar-benar menjadi pedoman kehidupan prajurit dimanapun berada dan bertugas. Bagi rakyat Indonesia, TNI berperan sangat penting dalam meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia dengan cara mengamankan pembangunan nasional dan memberikan rasa aman kepada rakyat dari segala bentuk ancaman pertahanan dan keamanan negara. Berikut adalah soliditas dan sinergitas TNI dengan komponen pertahanan keamanan negara lainnya. Saya menyadari bahwa disurupsi global yang sangat dinamis dengan perubahan ancaman yang semakin kompleks, sulit diprediksi, serta bersifat multidimensi. Untuk itu soliditas dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa lainnya adalah kunci keberhasilan pelansana tugas ke depan. Hal tersebut terbagi dalam tiga perise soliditas dan sinergitas sebagai berikut. Pertama, keterpaduan komponen utama, komponen cahadangan, dan komponen pendukung dalam perise pertahanan negara. Kedua, sinergitas TNI dengan Polri dalam perise kamtip mas. Meninjen Ibu, Bapak ini ada foto sinergitas TNI dan Polri, saya kira tidak perlu diragukan lagi, Pak, karena sejak tahun 1991 kami sudah bersinergi. Jadi sinergitas TNI-Polri itu baru didengongkan waktu itu tahun-tahun 2015, kalau tidak salah. Tapi waktu itu saya sudah menyampaikan, sudah mendeklare bahwa saya sudah solid. Ketiga, sinergitas TNI dengan Kementerian Lembaga Badan Lainnya dalam perise multidimensi. Confidence Building Measure, Agota Dewan yang kami meriakan dan hadirin yang berbahagia. Keberhasilan pelaksanaan tugas TNI juga dipengaruhi oleh keberhasilan dalam menjalin kerjasama dengan kekuatan militer negara lain. Dalam upaya Confidence Building Measure, TNI akan tetap menjaga hubungan baik dan meningkatkan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral dengan angkatan bersenjata ASEAN, kawasan, dan dunia serta ikut serta menjaga ketertiban dunia melalui operasi perdamaian PBB. Hal ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif serta konsep pertahanan negara defensif aktif. Perlu kami laporkan, kemarin untuk maritime task force baru kita berangkatkan oleh Panglima TNI di Jakarta yang nanti tanggal 27 Desember akan tiba di daerah operasi di Libanon. Yang Mulia, Ketua Wakil Ketua dan Anggota Komisi 1 DPR RI serta hadirin yang saya hormati, Demikian penyampaian visi dan misi serta arah kebijakan saya selaku calon Panglima TNI dalam mewujudkan kekuatan TNI sebagai patriot NKRI, prajurit terima terap profesional, modern, dan tangguh yang selalu teguh dan menjunjung tinggi soliditas, loyalitas, dan sinergitas dalam menjaga kedaulatan negara. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman dan pertimbangan kepada anggota Dewan yang terhormat. Semoga Tuhan yang mahu kuasa, Allah SWT, sanat-sanat-sanat memberikan petunjuk kekuatan dan pelindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. Demikian belum kami tutup, karena masih ada tanya jawab. Terima kasih.